Intro Pemirsa informasi dari Kabupaten HSS Bawaslu melalui Panitia Pengawas Kecamatan Simpur menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pilkada 2024 dengan menggandeng ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa dan badan permusyawaratan desa yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam rangka meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat dan meminimalisir pelanggaran pada pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2024 Panwas Camsimpur menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif sebagai upaya strategis mengawal proses demokrasi yang lebih baik untuk menekan potensi kecurangan Kegiatan ini diikuti 50 peserta diantaranya Camat, Kapolsek, dan Ramil seluruh kepala desa dan ketua BPD di Kecamatan Simpur tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan seluruh PKD sekecamatan Simpur Ketua Panwas Camsimpur Abdiansyah menyebut dengan jumlah pengawas di kecamatan yang terbatas tentunya sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk aktif dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan karena keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan tidak hanya sekedar datang memilih dan memberikan hak suaranya tapi juga ikut melakukan pengawasan atas potensi kecurangan yang mungkin saja terjadi dengan adanya kolaborasi antara Panwaslu sebagai lembaga pengawasan di kecamatan dan masyarakat maka proses penyelenggaraan PKD yang jujur, adil, serta sukses akan tercapai nantinya Kegiatan ini menghadirkan narasumber diantaranya Kasubak Teknis Penyelenggaraan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten HSS Wawan Setiawan dan dosen Prodi Hukum Tata Negara Stai Darul Ulum Kandangan Ahmad Zakyamani Alhamdulillah hari ini saya bisa menghadirkan sosialisasi pengawasan pasif yang terjadi dari Panwaslu Kecematan Sibu dan adanya acara ini meningkatkan pasifasi masyarakat dalam kemudian Bupati dan Bupati dan Bupati dan Bupati dalam Kalimantan Selatan tahun 2014 ini dan keterlibatan masyarakat itu sangat penting dalam pengawasan pasifasi masyarakat ini karena kita mengingat penyelenggaraan itu terbatas dalam SDM-nya jadi pengawasan pasifasi masyarakat ini minimal siapa-siapa yang mengikuti kegiatan ini nantinya bisa memberikan informasi lanjutkan kepada warganya kepada masyarakatnya dan kepada anggota-anggota di sekitarnya Abdi Ansyah Kandangan melaporkan untuk Bancar TV Abdi Ansyah Kandangan melaporkan